. Balik lagi dengan episode Ngegiring Nalar. SEA Games udah kelar. Kita semua ingin menghargai dan tepuk tangan yang paling meriah... ...untuk semua para atlet Indonesia yang sudah berjuang di SEA Games 2017. Tapi masih ada beberapa hal yang ganjal. Pertama, kita cuma dapat peringkat kelima. Kedua, banyak sekali atlet-atlet yang curhat di sosial media... ...dengan isu-isu masalah fasilitas. Atau bahkan ada yang sampai bayar sendiri semua akomodasi... ...padahal dia adalah atlet yang meraih emas. Nah, ini saling berhubungan nih. Kita bahas dulu soal peringkat. Ini adalah pernyataan-pernyataan Mempora Imam Nahrawi dan Satlak Prima. Satlak Prima tau nggak lo? Satlak Prima, Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas. Soal alasan penurunan prestasi. Satu, keputusan wasit cenderung merugikan di nomor-nomor potensial. Jujur aja ya, kalau kita ngomongin keputusan wasit... ...banyak sekali tidak hanya dari Indonesia... ...tapi dari beberapa negara yang lain juga komplain hal yang sama lho. Pak Mempora kita yang tersayang. Yakin kalau waksitnya objektif dan benar, pasti atlet-atlet kita akan menang. Itu kan murni asumsi dan prediksi. Nomor dua, Satlak Prima mengakui bahwa nggak paham kekuatan lawan di SEA Games 2017. Really dude? Come on man. Ketiga, jumlah atlet berkurang banyak. SEA Games 2015 kita bawa 800 atlet. Sekarang cuma 533 atlet. Vietnam cuma bawa 455 atlet, tetapi jadi juara tiga. Tapi kalau harus gue yakin kalau memang kualitas dari atletnya... ...didukung dengan fasilitas oleh pemerintah. Gue yakin pasti begitu nyampe ke arena pertandingan... ...fokus dari para atlet kita cuma satu. Yaitu menang. Tidak memikirkan mau kesana naik apa atau gue abis bertanding makan apa coy. Gimana atlet kita mau menang? Kalau begitu baru mau lari nih, sebetulnya mikirin... ...hotelnya dibayar belum ya? Jadi sebelum mereka bertanding... ...itu ada sebuah perjalanan yang luar biasa melelahkannya... ...panjangnya kerja kerasnya. Tiba-tiba di lapangan pertandingan masih mikirin NPWP. NPWP. Kita mengerti, kita juga di tim OP ini mengerti bahwa... ...penggunaan anggaran memang harus sangat ketat. Setuju. Agar tidak terjadi korupsi. Tapi temen-temen kita ini, atlet-atlet Indonesia ini membawa nama Indonesia loh. Kenapa sih gak dibuatin gitu? Oh kamu atlet Indonesia ya? Oke siap. Mau berjuang ya? Oke. Kita bikinin NPWP ya. Kita dari Menpora bikinin NPWP khusus buat kalian. Kita yang ngurusin, kalian udah fokus di pertandingan aja. Masa gak bisa sih? Tapi kita harus lihat dari dua sisi. Untuk Asian Games, Menpora bercana untuk mencari dana selain APBN... ...contohnya bisa juga dari swasta. Dan gue setuju banget dengan yang ini. Sudah saatnya. Asal duit yang dipakai investment untuk mereka... ...mengalui CSR, apapun bentuknya... ...bisa dipertanggung jawabkan dengan baik. Untuk Pak Menpora, Pak Imam, mudah-mudahan bisa dipersiapkan lebih... ...oke lagi untuk para atlet Indonesia. Jangan sampai para atlet Indonesia di Asian Games 2018... ...curhat lagi di sosmed.